Saudara sempat mendapat kritikan dan dinilai berlebihan, Verdi Sambo mencabut gugatan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan Verdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo sempat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan Sambo didaftarkan pertanggal 29 Desember 2022. Dalam gugatannya, Sambo meminta status keanggotaan Polri miliknya dikembalikan. Hanya berselang sehari, Sambo lewat pengacaranya Arman Hanis mencabut gugatannya. Alasannya, karena bentuk kecintaan Verdi Sambo terhadap institusi Polri. Dalam pernyataan tertulis kepada Kompas TV, penasehat hukum Verdi Sambo Arman Hanis menyebut, setelah mempertimbangkan kembali serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, maka klien kami secara resmi memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN. Verdi Sambo dan keluarga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal upaya hukum di PT UN, ujar Arman Hanis. Sebelum dicabut, banyak kritikan diarahkan pada gugatan Sambo ini. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai gugatan PT UN Sambo terhadap Presiden dan Kapolri mengada-ada. Menurut Kompolnas, pemberhentian tidak dengan hormat Verdi Sambo sudah sesuai prosedur. Kompolnas menganggap gugatan tersebut mengada-ada. Yang bersangkutan juga mengajukan sesuai dengan pasal 111, maka sebetulnya hal tersebut adalah keliru. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 111, jika ingin mengundurkan diri, maka yang bersangkutan itu tidak boleh melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sementara pengamat menilai, ini langkah terakhir Verdi Sambo untuk kembali berupaya memulihkan pengaruhnya. Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat didakwa sebagai perencana dan menyusun rencana kasus pembunuhan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV